Pemirsa dua hari Jolang Hari Raya Idul Fitri, warga berburu daging sapi dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Warga mengaku harga daging sapi cukup tinggi, yakni mencapai Rp170.000 per kilogramnya, sementara harga ayam mencapai Rp60.000 per ekor. Kenaikan harga daging juga terjadi di sejumlah daerah. Los penjualan daging di pasar tradisional Tebet Barat, Jakarta Selatan dipenuhi warga yang hendak membeli daging untuk keperluan lebaran. Sebagian warga mengaku sengaja membeli daging sebagai sajian untuk keluarga saat lebaran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Warga mengaku harga daging sapi cukup tinggi, yakni mencapai sekitar Rp150.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga daging ayam mencapai Rp60.000 per ekornya. Warga mengaku memaklumi harga daging yang tinggi karena banyaknya permintaan saat menjelang lebaran seperti saat ini. Kenaikan harga daging juga terjadi di Lebak, Banten. Harga semua jenis daging di pasar rangkas bitung Lebak, Banten mulai mengalami kenaikan sejak Senin 11 Mei 2021. Harga daging sapi dan daging kerbau yang sebelumnya Rp130.000 per kilogram naik di kisaran Rp150.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menyebut harga daging ini masih berpotensi naik lagi pada hamil satu lebaran karena permintaan diperkirakan akan meningkat. Harga daging ayam broiler juga mengalami kenaikan menjadi Rp38.000 dari yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sementara harga ayam merah yang semula Rp55.000 per ekor naik menjadi Rp60.000 per ekor. Kita beralih ke Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, antusias warga membeli daging juga terjadi di Pasar Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sejak beberapa hari terakhir, pedagang di Pasar Boja mengaku mengalami peningkatan penjualan daging karena tingginya permintaan masyarakat. Harga daging sapi pun mengalami kenaikan menjadi Rp140.000 dari yang semula sekitar Rp130.000 per kilogramnya. Permintaan daging sapi diperkirakan akan terus meningkat hingga hamil satu lebaran atau pada hari Rabu besok.